Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku bakalan nge-review produk terbarunya dari Implora Yaitu Implora Light Matte Lip Cream Jadi kalau kalian merasakan sama produknya Just keep on watching Nah jadi sekarang aku bakalan nunjukin packagingnya dulu Packaging boxnya tuh kayak gini ya Sebenernya ini tuh boxnya tuh kayak warnanya sama Kayak yang kemarin baru aku review Yang lip bulletnya Warna ungu gitu Dia tuh kayak dominan warna ungu putih sama beige Dan nama shadenya tuh ada di atasnya Dan dia juga udah bepom ya guys Jadi kalian tenang aja produk ini tuh murah Dan juga dia udah bepom Nah ini dia packaging produk dalemnya Super gemes banget Dia tuh kayak didominasi warna beige Sama warna ungu lilac gitu Terus juga di belakangnya ada tulisan day to day series Dan di bawahnya ada tanggal expired dan nama shadenya Dan ini doff jadi enak banget dipegangnya ya Nah ini dia Ini dalemnya apa aplikatornya Tuh yang lurus gitu Tuh yang lurus gitu cuman dia tuh kayak Seinget aku gak lentur deh Oh ternyata dia lentur guys Lumayan lentur ya Tapi gak lentur-lentur banget sih Terus wanginya Kayak wangi susu bubuk gitu Enak banget sumpah wanginya Dan warnanya sih sepertinya cantik-cantik ya Dan ini harganya cukup murah ya Dia tuh isinya tuh 4 gram Dan harganya itu 22.500 Jadi kayak murah banget gitu Nah jadi sekarang aku gak mau berlama-lama lagi Kita langsung ke swatches Sub indo by broth3rmax 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 Nah jadi itu dia tadi Swatches di tangan dan di bibirnya Nah menurut aku tuh Dia teksturnya mirip banget Sama lip velvetnya Inplora juga Waktu itu aku sempet review Jadi dia tuh tekstur tuh Cair Cair gak terlalu creamy Tapi gak terlalu cair juga Jadi dia tuh di bibir tuh Feelsnya ringan dan cepet banget Ngesetnya Cuman dia tuh Bukan yang kayak tipe yang kayak lembut gitu Dia tuh kayak cair Kayak ada butiran pasirnya gitu Jadi kayak berpasir gitu Pas di kayak katup-katupin gitu Kayak berasa berpasir Dan gak lembut Nah itu menurut aku kayak cukup Ganggu Dan itu yang ngebuat aku juga Kayak kurang suka Sama lipstick-lipstickannya Inplora tuh itu Tapi kalo misalnya masalah Warnanya Dan pigmentasi Menurut aku udah bagus Udah oke Dan packagingnya juga Menurut aku Lucu Bagus Sleek Simple Dan elegan gitu Untuk harganya 22.500 Menurut aku Masih worth it Banget Cuman Yang aku kurang suka Adalah ya itu tadi Yang aku bilang Teksturnya Menurut aku Jujur Ganggu Dan kalo misalnya kalian Tanya ke aku ini Worth it atau engga Jujur Kalo menurut aku Ya worth it Cuman apakah Aku akan terus Pake lip cream ini Enggak Ya karena itu Aku gak suka Teksturnya Jadi kalo misalnya kalian Suka-suka aja Gitu sama teksturnya Menurut aku Ya Just buy it Karena murah banget Gitu Dan karena dia Cepet nge-set Di aku sih Ngerasanya dia tuh Kayak bikin kering gitu Dan Dia tuh gak ada efek Blurringnya juga ya Nah jadi sekarang Aku pengen Ngejelasin warna yang Lebih detail ke kalian Nah ini Shade pertama Yaitu shade 04 Jadi dia ini Kalo di bibir aku Dia tuh kayak Pink mouth gitu Gak terlalu tua banget Tapi kalo misalnya di tangan Ini kayak Ungu tua gitu ya Kayak cukup tua Kalo misalnya di bibir Kayak Gak setua ini sih Dan Next shade itu Shade 05 Jadi ini kayak Sebenernya mirip nih Sama yang ini nih Cuman ini kayak Lebih ke Ungu gitu Ke ungu coklat Tapi di bibir aku Dia ini kayak Lebih ada hint Merahnya gitu ya Jadi kayak Merah coklat Ungu gitu Jadi satu Sebenernya ini bagus Tapi kurang bagus Untuk ombre Karena dia warnanya Terlalu muted ya Dan shade terakhir Itu adalah Shade 06 Jadi dia ini kayak Lebih ke Nude orange gitu Cakep banget Buat Kayak dipake sendiri Ataupun Buat jadi Base ombre Juga bagus Nah sekarang aku pengen Ngetes ketahanan Si lip cream ini Aku mau ngapus Pake Micellar water ya Mari kita liat Apakah dia tahan Agak susah ya Ngapusnya Agak kayak lengket gitu Oh tapi dia Kehapus guys Liat Langsung Kehapus gitu ya Jadi sepertinya sih Ini gak akan Tahan lama ya Guys Tuh Bisa langsung Kehapus Dengan mudah ya Nah sekarang Mari kita liat Apakah dia Transfer proof Atau tidak ya Oh ternyata Ada yang Nisak dikit Coba Dia transfer proof Ya guys Ini kayaknya Mungkin yang Di dalam Bibir banget Yang masih kena Kayak air liur Gitu Terus sekarang Aku pengen Minum Ada sedikit Transfer Disini Kalau kalian bisa Liat Coba aku Nah ini Kalau ini Gak ada ya Guys Tuh Jadi dia Transfer proof Ya guys Kalau dibawa Minum Gak transfer Sam sekali Nah jadi Sekarang aku Gak mau Berlama-lama lagi Kita langsung Ketes makan Nah jadi ini dia Bibir aku Setelah tadi Aku makan nasi Ini aku zoom Tuh Kalian bisa Liat Bibir aku Udah Bener-bener Gak ada lagi Lipsticknya Jadi menurut aku Lipstick ini Itu dia Gak tahan lama Apalagi Kalau misalnya Dibawa Makan Pasti Pasti gak tahan lama Cuman kalau misalnya Kayak kalian Cuman minum Doang Ngemil Doang Mungkin dia Tahan Tapi kalau Misalnya Dibawa makan Dia gak akan Tahan ya guys Bakalannya Kapus Semua Kayak gini Tapi ya Menurut aku Masih Worth it Karena Packagingnya lucu Pigmentasinya Oke Warnanya Menurut aku Bagus-bagus Masuk ke Kulit orang Indonesia Terus ringan Juga Gampang Di Blendnya Di bibir Gak kayak Patchy gitu Tapi ya gitu Karena Teksturnya dia Berpasir gitu Jadi kayak aku Kurang suka Gitu ya Cuman Kalau misalnya Tekstur kayak gitu Gak mempengaruhi kalian Menurut aku Beli sih Karena ini Menurut aku Worth it banget Cuman 22 ribuan Tapi Dapat lip cream Yang kayak gini Gitu Menurut aku Worth it sih Jadi segitu dulu Video dari aku Semoga kalian suka Dan memanfaat Buat kalian Jangan lupa like Comment dan subscribe To channel aku Thank you for watching And I'll see you on my next video Bye guys